Yuk, belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Syekh Bin Baz, ketika ditanya tentang masalah ini, kapan angkat tangan dan kapan tidak angkat tangan ketika berdoa? Pertama, kalau ada hadis-hadis yang menerangkan bahwa Nabi mengangkat tangan di doa-doa tertentu, maka kita angkat tangan di doa itu. Seperti contohnya, umpamanya ketika sholat istisqa, ketika umpamanya waktu haji atau umroh, ketika sa'i, ketika di sofa, di marwah, itu mengangkat tangan, menghadap ke Qiblat, ketika setelah jumroh, jumroh ula, jumroh husto, ketika haji, itu mengangkat tangan, tinggi-tinggi. Selama yang kita mau. Nabi SAW mengangkat tangan, ya maka disunahkan bagi kita mengangkat tangan. Kedua, kalau ada hadis yang Nabi nyata-nyata tidak mengangkat tangan di sana, atau melarang mengangkat tangan di sana, maka kita tidak boleh angkat tangan. Seperti pada waktu hutbah Jumat, berdoa, Nabi tidak angkat tangan. Makmum juga tidak angkat tangan. Hari sini, suai rewet imam muslim. Ada seorang sahabat Jumatan, imamnya seorang tabi'in, tapi dia penguasa. Penguasa adalah imam sekaligus, ya dan khatib. Nabi SAW sudah wafat, ya. Para khulafa'un Rasidin sudah wafat. Ini zaman yang menjadi penguasa adalah generasi tabi'in, tapi sahabat masih ada. Seorang sahabat, salat Jumat, lalu ketika hutbah kedua, si imam mengangkat tangan dalam berdoa. Seusai hutbah, sahabat ini mendoakan, Semoga Allah memburukan kedua tangan itu. Karena sungguhnya Nabi SAW tidak pernah mengangkat tangan ketika berdoa pada waktu hutbah Jumat. Yang beliau lakukan hanyalah berisyarat dengan telunjuk ke langit. Nah, ini menunjukkan Nabi nyata-nyata dan darinya tidak angkat tangan dalam berdoa pada waktu hutbah Jumat. Maka kita juga jangan. Termasuk setiap hari, lima kali dalam sehari, Nabi dan para sahabat sholat dan seusai wirid berdoa, tapi tidak pernah diriwayakan beliau dan sahabatnya mengangkat tangan ketika itu, maka kita jangan angkat tangan. Adapun kalau doa-doa yang sifatnya mutlak, tidak diterangkan apa Nabi angkat tangan atau tidak dalam hal itu, maka lebih utama mengangkat tangan. Seperti umpamanya, berdoalah kalian pada malam hari. Susi tahajud berdoa, silakan angkat tangan. La yuradud doa bain al-adhan wal-ikhamah. Tidak akan diangkat, tidak akan ditolak doa antara adhan dan ikhamat. Menunjukkan, dianjurkan berdoa antara adhan dan ikhamat. Apa angkat tangan? Tidak ada keterangan. Maka lebih baik, lebih utama untuk mengangkat tangan, karena mengangkat tangan termasuk salah satu faktor penunjang dikabulkannya doa.